Breaking News Kekristenan diserang di Inggris Kekristenan sedang dimarginalkan di Inggris dan orang-orang yang mengaku beragama Kristen dianggap dipandang rendah, demikian peringatan dari laporan baru. Menurut Voice for Justice UK yang menyusun laporan ini, Kristen yang keyakinannya bertentangan dengan ideologi LGBT yang dominan, paling mungkin diserang. Laporan ini didasarkan pada tanggapan dari 1562 orang Kristen di Inggris tentang pengalaman mereka mengenai intoleransi atau diskriminasi di Inggris. Hanya sekitar setengah dari responden, 53 persen, mengatakan mereka merasa bebas untuk mengatakan pendapat mereka tentang masalah sosial yang turun menjadi 38 persen di kalangan mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Lebih dari setengahnya, 56 persen, melaporkan mengalami sikap tidak ramah atau ejekan saat membahas keyakinan agama mereka yang meningkat menjadi 61 persen di kalangan mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Lebih dari 3 per 4, 78 persen, merasa bahwa diskriminasi agama tidak diperlakukan serius seperti bentuk diskriminasi lainnya. Seringkali para responden merasa bahwa diskriminasi terhadap agama lain mendapat perhatian, yang diabaikan adalah diskriminasi terhadap keyakinan Kristen, demikian laporan tersebut. Ini terlihat baru-baru ini dalam kalender yang diproduksi National Trust untuk para sukarelawannya. Idul Fitri, Ramadan, Diwali, bahkan bulan sejarah LGBT plus dimasukkan. Tetapi Natal dan Paskah tidak. Banyak dari responden kami menyadari bahwa upaya dilakukan untuk mengakomodasi keyakinan orang dari latar belakang agama lain dan menghindari menyinggung mereka, sementara pertimbangan serupa tidak diberikan kepada mereka yang berkeyakinan Kristen. Meskipun demikian, sebagian besar Kristen, 78 persen, merasa nyaman berbicara tentang iman dan keyakinan mereka, meskipun seperempat dari mereka mengatakan bahwa mereka merasa perlu menyembunyikan keyakinan mereka di tempat kerja, yang meningkat menjadi sepertiga di kalangan mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Separuh dari semua responden mengatakan ada stereotip negatif tentang orang beragama di tempat kerja atau studi mereka. Seorang mahasiswa katolik muda menggambarkan dirinya, dikecualikan oleh sebagian besar teman-temannya di universitas karena memegang pandangan pro kehidupan. Ketika mereka mengetahuinya, mereka mulai mempertanyakan, apakah moral untuk tetap berteman dengan saya, dan banyak dari mereka memutuskan untuk tidak melakukannya, katanya. Salah satu responden menggambarkan, banyak cemohan dan ejekan ketika mereka bekerja untuk dewan setempat, sementara seorang mantan pekerja otoritas lokal mengatakan bahwa dewan mereka sangat mendukung LGBT tetapi tidak memberikan dukungan bagi posisi alternatif. Seorang mantan pekerja NHS mengatakan bahwa, sebagai seorang Kristen saya sering diabaikan, diacukan, atau diejek karena keyakinan saya di tempat kerja, dan seorang responden lain menggambarkan dorongan yang diukur dari hirarki untuk mempromosikan masalah LGBT. Laporan tersebut menyatakan, meskipun tidak seharusnya ada hirarki dalam daftar karakteristik yang dilindungi, ini tampaknya bertentangan dengan realitas. Sepertinya ada hirarki karakteristik yang dilindungi, dengan segala hal LGBT berada di puncak dan etnisitas sedikit di bawahnya. Anggota parlemen Nick Fletcher mengatakan, kekristenan adalah fondasi bagi banyak nilai yang kita anggap sebagai sesuatu yang sudah pasti. Jika bukan karena kekristenan, toleransi kita, keragaman, kebebasan pikiran dan kasih kepada sesama akan menjadi hal yang terlupakan. Laporan ini perlu disebarluaskan secara luas di kalangan mereka yang bekerja di sumber daya manusia, yang bertanggung jawab atas pendidikan, serta pengusaha, pemimpin gereja, pegawai negeri, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan. Kita semua perlu bangun dari tidur atas serangan terhadap kekristenan di masyarakat kita sebelum hal itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Laporan ini adalah langkah penting untuk memperingatkan bahaya. Linda Ross, Direktur VFJ mengatakan bahwa temuan ini membuat pembaca kaget. Kekristenan menjadi dasar masyarakat Inggris, mendukung toleransi dan penerimaan keragaman kita. Tetapi survei kami menunjukkan bahwa orang Kristen di Inggris, baik di tempat kerja maupun secara sosial, semakin sering mengalami diskriminasi dan marginalisasi, katanya. Masyarakat telah menjadi korban ideologi yang aktif bermusuhan terhadap kekristenan. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum kita. Jika kita ingin menjaga toleransi dan kebebasan kita, kita perlu melindungi kekristenan itu sendiri. Laporan ini disusun sebagai respons terhadap penelitian oleh Observatory on Intolerant and Discrimination against Christians yang menempatkan Inggris di antara lima negara terburuk di Eropa untuk kejahatan kebencian anti-Kristen. Bulan lalu, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS, USIRF, mengkritik beberapa pemerintah Eropa yang telah menargetkan individu karena ekspresi keagamaan mereka yang damai, termasuk Inggris, atas perlakuan terhadap sukarelawan pro-kehidupan Isabel Faubhan-Seprus yang beberapa kali didakwa karena berdoa diam-diam di dekat klinik aborsi. Sekian Breaking News hari ini. See you. God bless.